Sampai jumpa di video selanjutnya. Rambutnya gondrong dikucir gitu nih. Ini dia good people, Mas Andi yang merupakan seorang dancer di ciduk polisi dari Satres Narkoba Porestabu Surabaya. Karena bawa sabu dan ekstasi. Jah, mau godek kali ya. Astaga, itu malah bawa boneka teddy bear lagi. Kasian itu boneka ketangkep sama Pak Pol juga. Jadi Mas Andi ini nyimpen narkobanya di dalam boneka, good people. Ada 3,5 gram sabu dan 4 butir pil ekstasi lagi. Aduh, ada-ada aja akalnya ya. Mau ngelabuin Pak Pol, gak kena dong cin. Jadi dancer narkoba ini udah setahun nih, jadi pemakai sekaligus pengedar ke rekan sesama dancer good people. Sabu itu dibeli seharga 900 ribu per gramnya. Lalu dikemas dalam paket-paket kecil untuk dijual kembali. Selama ini kamu simpan barangnya di mana? Kadang ya, itu enak barang di belakangnya itu. Kadang ya, ya langsung kalau banyak tak masukin di sini. Oh, ini boneka ini sudah berapa kali kamu pakai? Ini udah lama gak tak pakai, terus kok sobek tak masukin di sini. Oke, jadi kamu berharap dengan dimasukin boneka bisa mengelabui pedugas gitu? Pak Pol juga udah kantongin nih bar pembeli sabu yang sering bertransaksi dengan dancer in the good people. Mengedarkan itu pada saat dia melakukan, karena yang bersangkutan berprofesi sebagai dancer, jadi karena mungkin kelelahan, jadi disitulah dia beralasan untuk menggunakan barang haram tersebut dan mengedarkan kepada teman-temannya untuk hal yang sama. Dia sesama dancer nanya? Iya, sesama dancer betul. Setelah belakang berapa? Satu tahun, sudah selama satu tahun. Akibat perbuatannya tersangka di jurat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Jadi peragaan di penjara aja deh ya. Didik Setia Budi melaporkan untuk NER.